Mereka diselamatkan, sadar, sudah tahu bahwa ikhlas ibadahnya kepada Allah, diselamatkan Allah. Namun ketika di daratan, malah mereka kembali kepada kesyirikan. Maka ini adalah perkara yang membingungkan kata penulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhal ladzina amanu, attaquu Allah haqqa tukatihi, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu, attaquu rabbakum الذي khalqakum min napsin wahidah, wa khalqa minhaa zawjah, wa basha minhuma rijalaan kathiraan wa nisaa. Wa attaquu allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham, inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladzina amanu, attaquu allaha wa kulu qawlaan sadeida. Yislih lakum a'malakum, wa yugfir lakum dunubakum, wa mayyubi illaha wa rasulahu. Faqad faza fawzan azimah, amma ba'du. Fa'inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairul hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdathatuhah, fa'inna kulla muhdathatin bida'ah, wa kulla bida'atan balalah, wa kulla dholalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan kalunia, limpahan rahmat, kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang masih senantiasa memberikan kita kemudahan demi kemudahan untuk melakukan aktivitas ibadah kita. Dan kita berdoa dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah juga menerima seluruh amal ibadah kita dan membalas dengan sebaik-baik balasan. Kemudian salawat serta salam, semoga selalu terhaturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dan kepada para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya Rabbul Alamin. Kita memasuki bab yang ke-14 dalam kitab ut-tawhid yang disusun oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Adalah beristighothah kepada selain Allah atau termasuk juga kesyirikan adalah berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari judul saja kita bisa simpulkan bahwa salah satu bentuk dari kesyirikan adalah beristighothah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala atau berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna istighothah adalah meminta pertolongan ketika dalam kondisi yang mendesak. Talabul gawthi inda shiddah yaitu meminta pertolongan ketika dalam kondisi yang sangat mendesak. Maka dinamakan dengan istighothah. Maka istighothah tentu maknanya lebih khusus. Lebih khusus dibandingkan dengan istighanah. Istighanah adalah meminta pertolongan. Baik ketika dalam kondisi lapang atau dalam kondisi sulit atau terdesak. Adapun istighothah maka dikatakan yaitu meminta pertolongan dalam kondisi yang sangat mendesak atau terdesak. Maka istighothah ini termasuk bagian dari doa. Istighothah termasuk bagian dari doa. Nah karena doa adalah ibadah maka demikian juga adalah istighothah termasuk ibadah. Maka tidak boleh seseorang beristighothah atau berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pembahasan ini berkaitan dengan istighothah atau doa tadi ya. Adalah pembahasan yang sangat penting. Kenapa demikian? Karena banyaknya syubhat dalam masalah ini. Banyaknya syubhat dalam masalah ini. Kenapa orang-orang atau sebagian dari kaum muslimin banyak melakukan penyimpangan berkaitan dengan akidah? Karena bisa jadi faktor syubhat yang mereka dapatkan, yang mereka terima. Sehingga mereka membolehkan berdoa atau beristighothah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah disebutkan dalam surah Al-Ahqaf, Al-Ahqaf ayat 5 dan 6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang berdoa Atau memohon kepada sesembahan, sesembahan selain Allah. Ini menunjukkan bahwa puncak dari kesyirikan adalah berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi puncak dari kesesatan adalah berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seseorang itu berdoa, maka pasti dengan merendahkan dan menghinakan dirinya. Nah maka ini tentu tidak pantas kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena doa adalah ibadah yang di dalamnya tadi terkandung, kehinaan, ketundukan, kepasrahan. Maka ketika dia tujukan kepada selain Allah, maka dikatakan adalah puncak dari kesyirikan. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, Dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang memohon kepada sesembahan, sesembahan selain Allah. Yang tidak dapat mengkabulkan permohonannya sampai hari kiamat. Maka bagaimanapun ketika seseorang itu berdoa atau beristirahat kepada selain Allah, Maka si yang diminta tadi selamanya sampai hari kiamat tidak bisa mengkabulkan permohonannya. Kemudian dan sesembahan-sesembahan tersebut lalai dari memperhatikan permohonan mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, Niscaya sesembahan-sesembahan tersebut menjadi musuh mereka. Maka setiap orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, kepada sesembahan, Maka sesembahan ini pada hari kiamat akan menjadi musuh orang yang memohon atau berdoa kepada sesembahan tadi. Dan sesembahan tadi mengingkari pemujaan atau ibadah kepada mereka di hari kiamat, Maka sesembahan ini mengingkari ibadah-ibadah yang ditujukan kepada mereka. Dan juga menjadimu musuh di hari kiamat. Maka ini menunjukkan bahwa puncak dari kesyirikan adalah berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena doa adalah ibadah-ibadah. Rasul mengatakan, Doa adalah ibadah-ibadah. Dan tadi dilun sebutkan bahwa dalam doa tampak sikap kerendahan, Pengagungan, penghinaan kepada yang didoakan, kepada yang diminta doa. Maka ini menunjukkan bahwa kehinaan, kerendahan diri, mengagungkan ini tidak boleh ditujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika dia menunjukkan kepada Allah, maka Allah sangat mencintai si hamba tersebut. Maka Syekhul Islam ilmu taymiyah, Pernah membuat sebuah kaedah, perhatikan kata beliau, Semakin seseorang merasa rendah dan merasa butuh dihadapan Allah, Maka akan semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ulun ulang, kaedah yang disusun oleh Syekhul Islam ilmu taymiyah, kata beliau, Semakin seseorang merasa rendah dan merasa butuh terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, Maka akan semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, Wal abdu kullama kan azalla lillahi wa a'azama iftiqaran ilayhi wa khudu'an lahu kanakaraba ilayhi wa a'azalahu wa a'azama liqadrihi fa as'adul khalqi a'azamuhum ubudiyatan lillahi Kata beliau, Dan seorang hamba, semakin dia menghinakan dirinya kepada Allah dan semakin menunjukkan iftiqarnya, Memerlukannya dia kepada Allah dan ketundukannya kepada Allah, Maka dia semakin dekat dengan Allah dan semakin mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semakin tinggi kedudukannya. Beliau melanjutkan, Maka orang yang paling bahagia adalah tentu orang yang paling tinggi ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kan ibadah secara bahasa maknanya adalah ketundukan dan kepatuhan. Ketundukan dan kepatuhan. Jadi semakin seseorang ini menghinakan dirinya di hadapan Allah, Maka sejatinya semakin tinggi derajatnya, kemuliaannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika seseorang itu sujud dalam sholatnya, Maka dia berada pada puncak kehinaan dan kerendahan dirinya kepada Allah. Kenapa demikian? Ini sering ulang-ulang, Karena sujud adalah posisi yang sangat merendahkan diri, Dimana wajah adalah anggota tubuh yang paling mulia, Ternyata lebih rendah dibandingkan dengan punggung atau bokong kita sendiri. Kemudian kita taruh wajah kita di atas lantai, Yang sering kita injak dengan kaki. Maka ini adalah posisi yang sangat merendahkan diri, menghinakan diri. Makanya tidak boleh sujud kepada selain Allah. Nah ketika dia sujud dengan posisi demikian, Maka Rasul mengatakan, itulah kondisi yang mustajab doa. Kenapa demikian? Karena dia dalam kondisi menghinakan, merendahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya semakin orang itu banyak sholatnya, banyak sujudnya, Maka semakin mulia dan tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia semakin banyak merendahkan dan menghinakan dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah hadith yang sahih, yang dikeluarkan oleh muslim, Rasul mengatakan, Yang paling dekat antara seorang hamba dengan robnya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa ketika dalam kondisi sujud tersebut. Karena kondisi sujud adalah kondisi di mana seseorang merendahkan diri, Menghinakan diri, maka disitulah ternyata Allah mengkabulkan segala doanya. Karena dia berdoa dalam kondisi menghinakan dan merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, doa artinya adalah permohonan. Doa adalah artinya permohonan. Dan ulama menjadi membagi dua jenis dari doa. Jadi para ulama membagi doa menjadi dua bagian. Ini juga sering kita sampaikan. Yang pertama adalah doa ul ibadah. Doa ibadah. Maksudnya adalah doa yaitu ibadah. Jadi doa adalah ibadah. Maka segala bentuk ibadah, Salat, baca Quran, haji, umrah adalah dinamakan dengan doa. Ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah al-jin ayat 18. Dan sesungguhnya masjid-masjid tersebut milik Allah. Maka janganlah kalian berdoa. Maksudnya apa berdoa? Beribadah. Seorang pun di dalamnya, di samping dia menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka doa ibadah. Maksudnya adalah doa maknanya ibadah. Maka segala jenis ibadah, Kayak sholat, zikir, baca Quran, Maka dinamakan dengan doa. Maka dinamakan dengan doa. Kemudian, makna yang kedua, Doa ul mas'alah. Doa ul mas'alah. Inilah yang difahami umum kebanyakan dari kaum muslimin. Doa berupa permohonan atau permintaan. Kita berdoa. Minta diluaskan rizki, Minta dikasihkan jodoh, Dan seterusnya. Maka dinamakan dengan doa ul mas'alah. Doa berupa permohonan atau permintaan. Nah, maka dari kedua jenis doa ini tentu tidak boleh kita tujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi yang pertama jenisnya namanya adalah doa ul ibadah. Doa ibadah. Maka sholat, Baca Qur'an, zikir dinamakan dengan ibadah. Dinamakan dengan doa. Doa. Nah, walaupun ya ketika dia sholat, ketika dia berpuasa misalnya, Maka dia dinamakan dengan berdoa. Secara tidak langsung, Orang yang sholat, dia berdoa kepada Allah agar terhindarkan dari perbuatan keji dan mungkar. Karena keutamaan sholat adalah Kemudian ketika seseorang berpuasa, Maka secara tidak langsung dia memohon kepada Allah agar dijaga pandangan dan kemaluannya. Karena manfaat dari puasa adalah bisa menundukkan pandangan dan bisa mengendalikan kemaluan. Ketika dia misalnya tadi puasa, Maka sejatinya dengan berpuasa dia membuat tameng antara dirinya dengan siksa api neraka. Maka seakan-akan dia berdoa kepada Allah dengan puasanya agar dihindarkan dari siksa api neraka. Kemudian para ikhwas kalian, Nah, maka termasuk bagian dari doa, Sebagaimana judul adalah istirothah. Meminta pertolongan di saat dalam kondisi yang sangat terdesak. Maka dikatakan dengan istirothah. Seperti ketika musim kemarau, Kemudian banyak mati tanaman misalnya, Banyak kering, kebun, Kemudian pahumaan banyak yang gagal panen. Lalu kita beristirothah. Karena sudah dalam kondisi terdesak. Maka tentu ini hanya meminta pertolongan kepada Allah SWT. Nah, dalam bab ini penulis membawakan lima dalil bahwa istirothah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Dalil yang pertama adalah firman Allah SWT di surah Yunus 106 dan 107. Firman Allah SWT, Dan janganlah engkau, ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, Khitabnya kepada Nabi Muhammad. Janganlah engkau, wahai Muhammad, memohon atau berdoa kepada selain Allah yang mana selain Allah ini tidak dapat memberikanmu manfaat dan juga tidak mendatangkan moderat kepadamu. Kemudian kata Allah, Dan jika engkau, wahai Muhammad, melakukan demikian, maksudnya adalah berdoa kepada selain Allah. Maka engkau sungguh termasuk orang-orang yang melakukan kezaliman. Kezaliman yang paling besar kepada Allah adalah melakukan kesyirikan. Kemudian setelahnya Allah mengatakan, Dan jika Allah menimpakan kepadamu, wahai Muhammad, suatu bahaya, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali dia, dia Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi engkau, maka tidak ada yang dapat menolak karunianya. Dia memberikan kebaikan tersebut kepada siapa yang dia kehendaki, diantara hamba-hambanya dan dialah maha pengampun lagi maha penyayang. Maka asal dari ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana tadi Allah katakan, Wa la tadu'a min dunillah, wahai Muhammad, janganlah engkau berdoa kepada selain Allah SWT. Disebutkan dalam tafsir Ibn Atiyah, beliau mengatakan, Wa hadhal amru' wal mukhatabatu lil nabi SAW, idha kanat hakada, fa ahroh an yataharraza min dhalika gairuhu. Kata Al-Imam Ibn Atiyah dalam tafsirnya, Dan perintah ini, serta pembicaraannya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jika perkaranya demikian, maka selain beliau, selain nabi, lebih utama untuk diwaspadakan. Maka selain nabi pun, ketika beliau misalnya, melakukan kesyirikan kepada Allah, Maka Allah tidak segan-segan mengatakan kepada Nabi Muhammad sebagai orang yang zolim. Maka terlebih kepada selain beliau, tentu harus lebih waspada. Makanya kan ada diantara doa nabi, berlindung kepada Allah dari melakukan kesyirikan, Baik dilakukan secara sadar atau tanpa sah sadar. Makanya, kemungkaran yang paling besar adalah kesyirikan. Maka perkara ma'ruf yang paling besar adalah tauhid. Maka bahaya ini adalah bahaya yang paling besar, berkaitan dengan bahaya dalam perkara agama, Yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah SWT. Maka Nabi Muhammad SAW pun tetap Allah mewanti-wanti kepada beliau. Jadi Allah mewaspadakan kepada Rasul agar berhati-hati terhadap perbuatan kesyirikan. Padahal kan kita tahu bahwasannya Rasulullah adalah makhluk yang paling soleh, Yang paling bertauhid, yang paling bertakwa kepada Allah SWT. Namun tetap Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, jangan melakukan kesyirikan. Dan juga Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad, agar berdoa kepada Allah dihindarkan dari praktek kesyirikan. Kemudian. Ayat ini juga isyarat. Jika Nabi saja berdoa kepada Allah, maka tentu tidak pantas kita berdoa kepada Nabi. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, agar Nabi Muhammad hanya berdoa kepada Allah SWT. Berarti kan perintah untuk berdoa. Maka tidak pantas umatnya atau makhluk siapapun yang berdoa kepada Nabi. Namun kenapa banyak ya, mungkin sebagian kaum muslimin yang memohon permohonan doa kepada selain Allah. Mungkin bisa jadi faktornya adalah karena tidak paham makna dari doa, doa. Tidak paham makna dari doa, doa. Kan doa adalah ibadah. Dan ibadah khusus untuk Allah SWT. Karena tidak belajar tauhid, tidak paham istilah-istilah tauhid, akhirnya sangat mudah terjemur ke dalam praktek kesyirikan. Misalnya ketika mereka dalam kondisi sulit, lalu memanggil Nabi Muhammad. Memanggil nama Nabi Muhammad. Lalu mereka meminta permohonan, yang permohonan tersebut tidak ada yang sanggup kecuali Allah SWT. Maka tidak boleh kepada Nabi Muhammad. Misalnya ada orang yang datang kepada kekuburan Nabi Muhammad, minta diluaskan berizki, maka tidak boleh. Apalagi kepada selain Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul saja diperintahkan untuk berdoa, maka tidak pantas kita berdoa kepada Nabi SAW. Kemudian, dalil yang kedua, surah Al-Ankabut ayat 17. Firman Allah SWT. Kata Allah SWT, artinya, sungguh mereka yang kalian sembah selain Allah itu, tidak mampu memberikan rizki kepada kalian. Maka mintalah rizki itu kepada Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa perkara rizki itu adalah hanya Allah yang sanggup. Hanya Allah yang diminta, diminta rizki. Maka tidak boleh meminta rizki kepada selain Allah SWT. Dan sembahlah dia dan bersyukurlah kepadanya, hanya kepadalah kalian sekalian dikembalikan. Yaitu kepada Allah SWT. Maka sisi pendalilan ayat ini adalah, bahwasannya yang berhak untuk diminta rizki, hanyalah kepada Allah SWT saja. Maka tidak boleh seseorang beristighatah, meminta pertolongan dalam kondisi terdesak, lalu dia meminta rizki kepada selain Allah SWT. Kemudian, disini perhatikan, Allah mengatakan, فَبَتَغُوا إِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَةِ Kalau kalian punya kitabnya, Allah mengatakan, فَبَتَغُوا إِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَةِ Maka mintalah rizki tersebut kepada Allah. Kalimat indallah kepada Allah, perhatikan, ini diduhulukan dibandingkan dengan rizki. Perhatikan, فَبَتَغُوا إِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَةِ Urutan normalnya dalam susunan bahasa Arab, itu perbuatan, kemudian pelaku, kemudian obyek, baru keterangan. Jadi susunan normalnya kebanyakannya, kalau kita menggunakan bahasa Arab, yang pertama adalah perbuatan, yang kedua adalah pelakunya, yang ketiga adalah obyeknya, kemudian keterangan. Dalam ayat ini, Allah menduhulukan keterangan dibandingkan dengan obyeknya. Allah menduhulukan keterangan dibandingkan dengan obyeknya. Maka ada makna kekhususan, maka makna ada kekhususan dan pembatasan. Berarti maka terjemahnya adalah maka kalian mintalah rizki hanya kepada Allah SWT. Hanya kepada Allah SWT. Jadi ketika ada urutan dalam bahasa Arab, ini tidak sesuai, tidak biasanya, urutannya ini dibalik, maka ada makna pembatasan. Ini sama kayak firman Allah dalam surah Al-Fatihah, iya ka na'budu wa iya ka nesta'in. Susunan normalnya na'buduka, perbuatan, pelaku, kemudian obyek. Kami menyembah kepadamu, namun kamunya diduhulukan, hanya kepada engkau kami menyembah. Ketika engkau diduhulukan, maka ada makna pembatasan. Makanya diterjemahkan, hanya kepadamu kami menyembah. Ini sama, fa batagu indallah rizka. Susunan normalnya, fa batagu rizka indallah. Namun, indallah, kalimat rizkanya, dibelakangkan, didudikan dari kalimat indallah. Maka ada makna pembatasan. Maka terjemahnya, maka mintalah rizki, hanya kepada Allah SWT. Tidak boleh kepada selain Allah. Kemudian, maka ini menunjukkan bahwasannya, perkara rizki, memberi rizki, hanya Allah SWT yang berhak untuk diibadahi, dan berhak juga untuk ditujukan doa kepada Allah SWT. Makanya diantara nama Allah adalah Ar-Razak. Maman Ar-Razak. Maha memberi rizki. Maka, termasuk kekhususan Allah adalah masalah rizki. Maka tidak boleh seseorang itu beristirahat, memohon, meminta pertolongan, masalah rizki, kecuali hanya kepada Allah SWT. Kemudian dalil yang ketiga, dalam surah Al-Ahqaf, ayat lima dan enam. Firman Allah SWT, dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang memohon atau berdoa kepada sesembahan, sesembahan selain Allah. Jadi ini, tadi ulang-ulang, bahwa puncak dari kesyirikan adalah dia berdoa kepada selain Allah. Karena di dalam doa terkandung aspek merendahkan diri, menghinakan diri, mengagungkan, memuliakan, dan seterusnya. Ketika dia berdoa kepada selain Allah, maka dikatakan sebagai puncak dari kesyirikan dan kesesatan. Dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang memohon kepada sesembahan, sesembahan selain Allah. Yang mana sesembahan ini, tidak dapat mengkabulkan permohonannya sampai hari kiamat. Maka bagaimanapun juga, ketika seseorang itu berdoa kepada selain Allah, maka si makhluk ini tentu tidak bisa mengkabulkan permohonannya sampai hari kiamat. Bukan cuma itu, dan sesembahan-sesembahan tersebut lalai dari memperhatikan permohonan mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sesembahan-sesembahan itu menjadi musuh mereka. Menjadi musuh. Dan sesembahan tadi, mengingkari peribadatan kepada mereka. Kenapa kalian beribadah kepada kami? Kenapa kalian begini? Maka mereka mengingkari. Jadi, maka banyak musuh di hari kiamat. Banyak musuh di hari kiamat. Belum lagi kita menzalimi orang, itu musuh-musuh kita juga. Jadi kita bermusuhan nanti, yang ketika di hari kiamat, ternyata ada hak yang belum tertunaikan ketika di dunia. Kemudian orang yang tidak rela. Yang kita dholimi ini tidak rela. Maka nanti bermusuhan di hari kiamat. Pahala kita diambil. Kemudian selain itu adalah, orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada makhluk, kepada Allah. Dia misalnya berdoa kepada selain Allah, atau beribadah kepada selain Allah, maka selain Allah ini menjadi musuh mereka di hari kiamat. Bukan menolong, malah menjadi musuh. Maka ini jangan menambahi musuh. Di dunia banyak musuh sudah, di akhirat juga banyak musuh. Maka perhatikan, orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, dia beribadah kepada selain Allah, maka makhluk ini menjadi musuh. Menjadi musuh bagi pemujanya. Kemudian, ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Jadi, ini menunjukkan puncak kesesatan. Kalau ingin ditanya, apa puncak dari kesesatan, kalau seseorang berdoa kepada selain Allah SWT. Dan ini adalah syirik yang paling terparah nomor satu. Ketika dia berdoa kepada selain Allah SWT. Kemudian, kenapa pelakunya ini dikatakan orang yang paling sesat, melakukan kesyirikan yang paling parah, ditinjau dari dua hal. Ditinjau dari dua hal. Yang pertama, karena doa adalah ibadah yang paling Allah sangat cintai. Doa adalah ibadah yang paling Allah sangat cintai. Kenapa demikian? Karena pada doa nampak sekali aspek menghinakan diri, mengagumkan diri seorang hamba kepada penciptanya, yaitu Allah SWT. Kadang orang berdoa sampai tenangis-nangis, tenangis-nangis, semacam-macam ya. Kemudian dia mengingat dosanya, tengah malam, sunyi. Maka dia sangat merendahkan dirinya di hadapan Allah. Maka ini adalah ibadah yang paling Allah cintai, karena dia sangat merendahkan dirinya di hadapan Allah SWT. Ternyata dia tujukan kepada selain Allah. Maka ini adalah puncak dari segala kesyirikan dan kesesatan. Kemudian, aspek yang kedua. Yang pertama kan adalah doa adalah ibadah yang paling Allah sangat cintai. Kemudian di Al-Quran, Allah banyak menyuruh kita hanya berdoa kepada Allah. Rasulullah juga banyak berdoa kepada Allah SWT. Kemudian aspek yang kedua. maka bagaimana bisa seseorang berdoa kepada makhluk yang makhluk ini tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih ternyata makhluk yang diibadahi ini diminta doa ini atau didoakan ini sudah meninggal dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana kita bisa menandingkan makhluk yang kita berdoa dengan Allah SWT. Padahal makhluk ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dia lemah, dia sudah meninggal dunia, maka tidak bisa memberikan manfaat sedikitpun kepada orang yang masih hidup. Maka bagaimana mungkin ya makhluk yang kita berdoa dengannya disejajarkan kepada Allah SWT. Allah yang maha kuasa, makhluk yang mahal lemah. Maka dalam konteks ini berarti dia telah melakukan kesyidikan yang paling parah ketika dia memohon kepada makhluk yang sangat lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dikatakan dia melakukan kesesatan yang paling utama dan paling parah. Kemudian dalil yang keempat, dalam surah An-Namal ayat 62, firman Allah SWT. Atau siapakah yang mengkabulkan doa orang-orang yang dalam kesulitan di saat dia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu sekalian menjadi khalifah di bumi? Adakah sesembahan yang hak selain Allah? Qali lammatadhakarun, sangat sedikit kalian mengingatnya, mengingat Allah SWT. Maka dalam ayat ini, sisi pendalilannya adalah orang-orang musyrikin, mereka mengakui terhadap rububiyahnya Allah SWT. Yaitu mereka mengakui bahwasannya hanya Allah yang mengabulkan doa mereka, tatkala mereka terdesak. Jadi orang-orang musyrikin ini, kapan mereka mentauhidkan Allah? Kapan mereka mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyah? Beribadah hanya kepada Allah ketika mereka dalam kondisi terdesak. Maka mereka akan berdoa hanya kepada Allah. Ikhlas hanya kepada Allah SWT. Dalam ayat yang lain, Allah menyebutkan Quran Surah Al-Anqabut ayat 65. Kata Allah SWT. Fa'idha rakibu fil fulki da'a'u'llaha mukhlisina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idahum yushrikun. Kata Allah SWT. Maka apabila mereka orang musyrikin ini naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi kalau ada pertanyaan, kapan orang musyrikin ini benar-benar bisa beribadah hanya kepada Allah. Nah ketika mereka dalam kondisi sulit, kondisi terdesak. Contoh ketika berada di atas kapal. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, berbulik pulang ke asal. Tiba-tiba mereka kembali melakukan kesyirikan kepada Allah SWT. Padahal kan mereka sadar ketika mereka dalam kondisi terdesak, kemudian ada ancaman berkaitan dengan nyawa, mereka ikhlas berdoa kepada, diselamatkan. Namun kan ketika mereka ke daratan, melakukan kesyirikan. Padahal mereka sadar bahwasannya ketika mereka selamat, dengan sebab apa? Mereka mengikhlasan ketaatan ibadah hanya kepada Allah SWT. Ketika dikabulkan permohonan mereka, ternyata kembali ke daratan mereka melakukan kesyirikan kepada Allah SWT. Maka ini menunjukkan bahwa permohonan saat terdesak adalah ibadah. Maka tidak boleh tadi ditujukan kepada selain Allah SWT. Kemudian kita habiskan dalil yang kelima. Ini berupa hadis Nabi SAW, namun ini hadisnya da'if atau lemah, karena pada sanatnya ada seorang rawi yang bernama Ibn Lahiyah, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai, Hujjah namun kita baca dalil yang kelima berupa hadis Nabi SAW. Rawahu tabraniyu biisnadihi annahu kana fi zamanin Nabi SAW, munafiqun yu'zil mu'minin, faqala ba'duhum, kumu bina nastaghithu bi Rasulullah SAW, min haza'l munafiq faqala nabiyu sallallahu alaihi wasallam, innahu la yustaghathu bi wa innama yustaghathu billah. Imam Tabrani dengan menyebutkan sanatnya, meriwayatkan bahwa pernah ada pada zaman Rasulullah SAW, seorang munafiq yang selalu menyakiti orang-orang beriman. Maka salah seorang diantara orang beriman mengatakan, marilah kita bersama-sama meminta perlindungan, atau beristighothah kepada Rasulullah SAW, supaya dihindarkan dari tindakan buruk orang munafiq ini. Maka Rasul menjawab, sesungguhnya aku tidak boleh diminta perlindungan, diminta bantuan. Hanya Allah lah yang boleh meminta perlindungan. Yang kelima, dalil berupa hadith Nabi SAW, namun hadith ini dipandang bahwa hadithnya adalah lemah. Namun di sini ada sebuah makna, yaitu bahwasannya memang di zaman Nabi SAW, itu banyak orang munafiq. Banyak orang munafiq. Jadi pada masa awal Islam itu muncul, maka orang-orang kafir ini menampakkan kekufuran mereka. Dan mereka belak-belakan menampakkan kekufuran. Namun tatkala kaum muslimin menjadi kuat, kapan setelah peperangan badar, sehingga orang-orang kafir menjadi takut. Maka akhirnya ketika mereka takut dan ingin mendapatkan aman, maka mereka menjadi orang munafiq. Yaitu menampakkan keislaman, namun menyembunyikan kekufuran. Maka maksud dari mengganggu di sini, bukan memerangi atau membunuh, tetapi dengan ucapan dan penghinaan. Salah satunya adalah ketika terjadi fitnah, hadithul ifqi. Itu berita bohong, yang mana Aisyah dituduh berzina dengan Sofwan Ibn Mu'attal. Ketika berjalan berdua karena Aisyah ketiduran ketika di tengah safar. Maka ini yang memanasi, mengompor-ngompori adalah orang munafiq. Jadi mereka mengganggunya bukan dengan memurangi, memukul dengan fisik bukan, tetapi dengan ucapan dan penghinaan. Maka di zaman Nabi banyak orang munafiq. Banyak orang munafiq yang menampakkan kecintaan dihadapan kaum muslimin, namun sejatinya mereka membenci kaum muslimin. Maka di sini mereka meminta kepada Rasul, meminta perlindungan, bantuan kepada Rasulullah untuk bisa menjaga mereka dari gangguan orang munafiq ini, entah ditangkap atau dihukum ke orang munafiq ini. Sebenarnya istighwasah ini ada dua macam. Yang pertama istighwasah kepada Allah, yang kedua istighwasah kepada makhluk. Maka istighwasah kepada makhluk ini terbagi juga menjadi dua. Yang pertama istighwasah kepada perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Maka ini tidak boleh dia kepada makhluk. Seperti misalnya beristighwasah untuk menurunkan hujan saat terdesak, kemarau misalnya. Lalu dia meminta hujan. Maka tidak boleh kepada makhluk. Karena menurunkan hujan hanyalah kekuasaan dari Allah SWT. Demikian pula banjir dan seterusnya. Nah kemudian yang kedua meminta beristighwasah kepada perkara yang mampu makhluk untuk melakukannya. Seperti misalnya kalau kita lamas di riam kanan lalu orang ada lewat berkelotok. Lalu kita minta tolong boleh gak ada? Boleh. Karena dia mampu untuk berenang. Mampu menyelamatkan kita. Kan ini tanggalem ini adalah kondisi terdesak. Maka boleh dia beristighwasah kepada makhluk tadi dalam artian perkara yang makhluk ini mampu untuk melakukannya. Sama seperti kita anak kita sakit. Lalu kita terdesak nih garing sudah kejang-kejang misalnya anak kita panas panas awaknya. Lalu kita meminta pertolongan kepada siapa? Kepada dokter. Kenapa? Karena dia punya kemampuan untuk menyembuhkan. Maka boleh. Nah dalam konteks ini hadis ini Rasul mampu gak untuk menangkap orang munafik ini? Untuk menghukum orang munafik ini? Maka jawabannya memampu. Namun Nabi katakan disini bahwasannya tidak boleh diminta perlindungan. Hanya Allah saja yang boleh diminta perlindungan. Ini ucapan dari sisi adab. Dari sisi adab. Namun sejatinya boleh ketika itu Nabi masih hidup dan mampu untuk melakukan demikian untuk menangkap atau menghukum orang munafik. Jadi sebenarnya meminta perlindungan atau pertolongan ketika Nabi masih hidup kemudian juga Nabi mampu melakukan maka hukumnya adalah bahwa boleh. Namun Nabi katakan demikian karena dari sisi adab agar ini berkaitan dengan masalah masalah tawhid. Sehingga benar-benar seseorang itu hanya bertawakal kepada Allah SWT. Namun tadi yang disebutkan hadisnya adalah dinilai sebagai hadis yang daif atau lemah. Kemudian langsung ke kandungan dari bab ini maka cukup banyak ada sepuluh. Kandungan pertama mengatofkan doa kepada istighothah itu adalah atof umum kepada khusus. Jadi atof itu apa istilahnya kalau dalam nahu itu pengikut ikhrop pengikut ikhrop namun diikat dengan huruf atof. Contoh misalnya saya memukul Muhammad dan Zaid. Saya memukul Muhammad dan Zaid. Maka Zaid disini ikhropnya adalah atof apa bahasa arahnya darabtu Muhammadan wa Zaidan. Kenapa Zaidan ini ulun barisi Fathah? Karena dia mengikuti sebelumnya Muhammad. Muhammadan wa Zaidan. Karena Muhammadannya Fathah maka Zaidannya juga Fathah. Maka di ayat tadi yang pertama doa ini atof kepada istighothah. Ini adalah atof umum kepada khusus. Kan doa adalah umum. Segala bentuk permohonan maka disebut dengan doa. Baik ketika sulit maupun ketikalah lapang. Adapun istighothah adalah doa juga namun khusus ketika dalam kondisi terdesak. Maka doa itu adalah umum sedangkan istighothah adalah khusus. Ini sama seperti Aisyah pernah ditanya apakah makanan kesukaan Nabi? Maka beliau menjawab yang manis-manis dan madu. Yang manis-manis dan madu. Padahal madu-madu termasuk bagian yang manis. Maka yang manis-manis ini umum sedangkan madu adalah khusus. Kemudian kandungan yang kedua tafsiru qawlihi wala tadu'umindu nillahi ma la yamfa'uka wala yadurruq Yunus ayat 106 Penjelasan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala pada dalil yang pertama wala tadu'umindu nillahi ma la yamfa'uka wala yadurruq dan wahai Muhammad janganlah engkau berdoa kepada selain Allah yang selain Allah ini tidak memberikan manfaat kepadamu dan juga tidak memberikan mudarat. Maka ini maknanya apa tadi yaitu menunjukkan bahwa dilarang memohon kepada selain Allah karena selainnya tidak dapat memberikan manfaat dan tidak juga mendatangkan mudarat kepada seseorang maka annafi' wad-dor yang maha memberikan manfaat dan memberikan mudarat hanya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang ketiga bahwa ini maksudnya adalah meminta perlindungan kepada selain Allah adalah syirik besar kemudian yang keempat orang yang paling soleh seandainya dia melakukan perbuatan ini siapa yang paling soleh Rasulullah kalau seandainya beliau melakukan perbuatan ini meminta pertolongan kepada selain Allah untuk dalam rangka apa untuk mengambil hati orang lain untuk agar dia menerima islam dan seterusnya maka dia termasuk golongan orang-orang yang melakukan kezaliman maksudnya orang yang melakukan kesyirikan karena kezaliman yang paling besar adalah melakukan kesyirikan jadi siapapun dia maka Allah tidak pandang bulu menilai seseorang ketika dia melakukan kesyirikan maka dikatakan sebagai orang yang mesyirik melakukan kezaliman yang paling besar yang kelima apalagi selain Nabi yang kelima penjelasan tentang ayat yang setelahnya ayat yang kedua yaitu inti maknanya adalah menunjukkan bahwasannya Allah yang berhak dengan segala ibadah yang dilakukan manusia seperti doa istighatah dan sebagainya maka hanya Allah yang berhak demikian kemudian yang ke berapa yang ke-6 yang ke-6 meminta perlindungan kepada selain Allah tidak dapat mendatangkan manfaat dunia di samping perbuatan itu termasuk adalah perbuatan kekukuran maka orang yang beristighat kepada selain Allah pertama dia tidak mendapatkan manfaat dunia yang dia minta yang kedua itu adalah kesyirikan kemudian yang ke tujuh tafsir ayat menjelaskan atau mentafsirkan ayat yang ketiga yaitu tentang menunjukkan bahwasannya hanya Allah yang berhak dengan ibadah dan rasa syukur dengan ibadah dan rasa syukur dan hanya kepadanya seharusnya kita minta ris berkaitan dengan masalah khusus yaitu Allah itu perkara riz rizki maka hanya kepada Allah subhanahu wa'ala kita meminta rizki kemudian yang ke delapan anna tola berrizki la yanbagi illa minallah kama anna jannah la tutlabu illa minhu yang ke delapan meminta rizki itu tidak boleh atau tidak sepantasnya kecuali kepada Allah sebagaimana bahwa surga tidak boleh diminta kecuali kepada Allah kan boleh kita minta surga kepada Nabi Muhammad maka jawabannya tidak boleh maka rizki pun juga demikian tidak boleh seseorang itu minta rizki kepada Nabi Muhammad siapakah itu hanya kepada Allah sebagaimana kita meminta surga hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang ke sembilan cukup banyak sekali ini ada 18 kemudian yang berikutnya yang ke berapa sembilan tafsirul ayatir rabiah tafsir dari ayat yang keempat yang intinya adalah ayat keempat menunjukkan bahwa doa atau permohonan adalah ibadah karena itu tidak boleh diselewinkan kepada selain Allah maka dia telah melakukan kesyirikan sama dengan sebelumnya kemudian yang ke sepuluh bahwasanya tidak ada yang paling sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala kita cukupkan atau habiskan kemudian yang ke sebelas bahwasan bahwasannya orang yang ditujukan doa kepadanya itu dia lalai tidak bisa berbuat apa-apa dari doanya orang yang berdoa dan dia tidak mengetahui doa orang tersebut makanya kan ketika ada seseorang berdoa kepada selain Allah seakan-akan orang yang ditujukan doa ini maha mengetahui maha mengetahui kenapa karena dia meyakini ketika dia berdoa seakan-akan yang ditujukan doa ini maha mengetahui orang yang sudah meninggal dunia lalu dia memanggil dengan macam-macam dia jauh dia tidak mengetahui maka seakan-akan orang yang ditujukan doa ini adalah orang yang maha maha mengetahui ini adalah sama seperti istighwathah ketika seseorang itu misalnya dalam kondisi terdesak di tengah lautan misalnya ada badai lalu dia meminta beristighwathah kepada wali siapa agar menghentikan badai maka seakan-akan dia meyakini si wali ini maha mengetahui dimana dia berada dia mendengar ucapannya maka dia berarti telah membuat tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang ke-12 bahwasannya doa yang demikian permohonan yang demikian adalah sebab bagi permusuhan bagi kebencian yang ditujukan doa bagi si yang pendoa dan sebab permusuhannya kapan di hari kiamat misalnya ketika ada seseorang yang beristighwathah kepada wali siapa misalnya maka si wali ini di hari kiamat menjadi musuh orang yang berdoa kepada beli beli jauh kemudian yang ke-13 tasmiyatutil kadda'wah ibadatan lil madu'wi menamakan doa tersebut sebagai ibadah bagi orang yang diminta doa atau bagi yang ditujukan kepada doa jadi ketika seseorang berdoa kepada salian Allah maka dia beribadah kepada orang tersebut kerana kan makna doa tadi yang disebutkan adalah ibadah maka berarti dia telah beribadah kepada orang tersebut kemudian yang ke-14 kufrul madu'wu bitilkal ibadah kufrul madu'wu bitilkal ibadah kekufuran atau penolakan atau pengingkaran pengingkaran orang yang ditujukan doa dengan ibadah tersebut jadi ketika di hari kiamat maka orang yang ditujukan doa ini dia mengingkari mengingkari doa yang ditujukan kepada dia di hari kiamat kemudian yang ke-15 yaitu berdoa kepada makhluk tadi kepada selain Allah adalah sebab keadaannya adalah orang yang paling sesat diantara manusia kemudian yang ke-16 tafsirul ayat al-khamisah pentafsiran ayat yang ke-5 ayat yang yang ke-5 yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala surah annamal ayat 62 bahawasanya satu-satunya yang menghilangkan mudarat dan juga menghilangkan keburukan hanya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang ke berapa 17 perkara yang aneh perkara yang membingungkan yaitu pengakuan para penyembah penyembah berhala bahawasanya si berhala ini tidak memperkenankan doa-doa orang yang terdesk kecuali Allah dan karena inilah mereka berdoa kepada Allah ketika dalam kondisi genting ikhlas ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kan aneh sebenarnya orang-orang musyrikin ini mereka sadar dan tahu bahawasanya yang menolak kemudaratan bagi mereka mengabulkan doa hanya Allah subhanahu wa ta'ala makanya ketika mereka dalam kondisi sulit maka mereka ikhlas beribadah kepada Allah namun ketika diselamatkan ke daratan mereka malah kembali kepada kesyirikan ini adalah perkara yang membingungkan mereka sadar diselamatkan mereka diselamatkan sadar sudah tahu bahwa ikhlas ibadahnya kepada Allah diselamatkan Allah namun ketika di daratan malah mereka kembali kepada kesyirikan maka ini adalah perkara yang membingungkan kata penuh penulis kemudian yang ke delapan belas himayatul mustafa sallallahu alaihi wasallam himat tauhid wat ta'adduwu ma'allah kandungan yang terakhir adalah penjagaan al-mustafa yang terpilih yaitu rasulullah sallallahu jadi diantara nama nabi adalah al-mustafa yang terpilih jadi pangkat nabi dan rasul itu adalah pilihan bukan usaha beda dengan wali menjadi wali itu usaha seseorang bisa menjadi wali kalau dia bertakwa dan beriman dan bertakwa tapi kalau pangkat nabi kita bagaimanapun usaha gak mungkin kita bisa jadi nabi kecuali yang Allah pilih al-mustafa yang terpilih yaitu rasulullah sallallahu rasul menjaga penjagaan tauhid dan juga beradab terhadap Allah s.w.t dalam perkataannya bahwasannya tidak boleh beristihwasah kecuali kepada Allah s.w.t jadi nanti kita sambung permasalahan kembali yang kelima belas yaitu tentang tidak seorang pun yang berhak disembah selain Allah s.w.t jadi sebenarnya kita betauhid ini terkadang sebagian bab dengan sebagian bab yang lainnya itu terkadang ada kesamaan pembahasan yang sama begini begitu namun terkadang ada sedikit penjelasan yang berbeda sehingga beliau khususkan kembali kan ini pembahasan setelahnya tidak seorang pun yang berhak disembah selain Allah ini sudah sebelumnya kita bahas lagi namun boleh menyebutkan sebuah dalil yang ternyata disisu ada tambahan dari penjelasan mengenai kesyirikan insyaallah kita nanti akan jelaskan di pertemuan berikutnya semoga ini bisa memberikan manfaat kepada kita terlebih berkaitan dengan tauhid semoga mempertabal keimanan kita kepada Allah s.w.t kita akhiri dengan doa kafalatul majlis subhanakallahum bihamdika asyadu an la ilah ila anta astagfiruka wa atubu ilaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih jazakum lahu khairan wabarakatuh video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya selamat menikmati